Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang nanyain tentang cara bikin bioreaktor untuk tanaman Untuk TIS atau TIS Tapi yang sederhana gitu Jadi banyak banget nih yang nge-inbox gue di FB Kemudian di Instagram gitu ya nge-DM gitu Nah ya kebetulan sekarang lagi belum puasa ya Jadi ya gak salahnya sih gue ini katanya tuh Gak salahnya dong bang bagi-bagi gitu Oke ya ini gue mau bagi-bagi mau share Tentang bioreaktor untuk tanaman atau TIS Temporary Immersion System Tapi ini double vessel Nah yang dibutuhin pertama toples ya Toplesnya itu dia dengan catatan Si tutupnya itu tahan untuk di auto club Jadi gak lonyon Karena gue udah nyoba toples-toples yang gede yang buat Kayak mama lebaran ya kue lebaran gitu Itu gak kuat di auto club Jadi toplesnya itu lonyon Terjadi perubahan bentuk Akhirnya dia tidak bisa digunakan untuk TIS ya Atau untuk TIS sebagai bioreaktor dia gak bisa Nah selain ini ada juga sebenarnya bor ya Cuman gue lupa lagi bornya gue naruh dimana gitu ya Nah bornya itu matanya itu seperempat inci Ya sorry yang setengah inci Atau 12 12 atau sorry 13 ya Yang 13 mm untuk mata bornya Nah jadi Selain bor gue juga ini ada nepel ya Ada nepel kayak gini Cuman gue gak tau nepelnya soalnya gue belinya di Cina Di Taiwan Ada temen gue yang ini yang apa sih Yang ngirim gitu Ini apa sih Gue nitip gitu Nah ini cuma ada beberapa Nah sama ini Nepel yang kayak gini Ini banyak di toko Aqua ini ya Apa sih Aqua isi ulang Ya jadi Kayak yang untuk yang Aqua isi ulang itu Itu bisa Pake ini ya Nah Ukurannya juga sama Untuk yang setengah inci ya Ini nepelnya itu Kalau yang ininya seperempat inci Tapi yang ininya setengah inci Jadi ini klop ya Jadi ini ada dratnya Ini drat yang Cowok Ini drat yang ceweknya Jadi tinggal Diputar kayak gini Ya Nah Si drat yang ini Ya Si drat yang Ini Nanti kita itu Dalam Untuk satu bioreaktor Itu dibutuhkan Dua nepel Ya Dibutuhkan dua nepel Nah dua nepel Sama nepel atas yang muncung Sama dua nepel bawah yang ini Ya jadi dua-dua Itu yang dibutuhin Ya Nah Nanti Nepel yang tadi gue sebutin Yang bentuknya kayak gini Ini digergaji Ya Digergaji Sampai Nanti bentuknya kayak gini Ya Nah Ini kan masih ada ininya Masih ada Untuk yang Selangnya Nanti kita pasang Setelah itu Dengan menggunakan cutter Ini di ini Dibuang Ya Dibuang sampai nanti Kayak gini Ya Dibuang sampai kayak gini nih Ya Gue buka dulu Dibuang nanti sampai kayak gini Ya Jadi asalnya Kayak gini Kita Gergaji Jadi kayak gini Ya Kemudian Kita buang yang bagian-bagian ininya Ya Sisa-sisa ininya Jadi kayak gini Jadi ini bisa Nanti selangnya kita Masukkan ke sini Ya Selang silikonnya Nah Biar bisa kayak gini Oke Nah Terus Kalau misalnya kita Nepelnya udah siap Kita ini Dengan bor Kita bor Ya Kita bor 13 mili Ukurannya Nah Dibornya 2 Jadinya kayak gini Oke Nah Setelah kayak gini Kita pasang Nepelnya Nah Selain Nepel Gue juga pake ini Pake seal Sealnya itu Gue bikin sendiri Pake silikon juga Tuh Ngebulatin sendiri Ya Ini gak bulat-bulat amat Malum gue bukan anak teknik Gue gak ada alatnya Gitu Jadi ngebulatin sendiri Nah Sealnya itu Pertama dimasukin dulu nih Kesini sealnya Ya Kemudian kita masukin kesini Pasang lagi seal Nah Ya Pasang lagi seal Kemudian Baru kita Ini Ya Pasang di ini Nah Pasang Kemudian kencangkan Biasanya kalo dikencangkan Bisa juga pake ini ya Pake kunci Pake kunci pas Dikencangkan Nah Gue ngedadak Jadi anak teknik Tapi Ini bukan buat tawuran ya Jadi buat ini aja Nah Untuk yang satu lagi Yang tadi Bentuknya Kayak gini Itu Digergaji lagi Digergaji Ya Tapi Digergajinya Ini Kita masukin lagi Kita masukin lagi Yang ini ya Ke yang tadi Kita masukin lagi Tuh Sorry Pake ini dulu Pake seal dulu Pake seal untuk diatasnya Dimasukin sealnya Oke Ini gue lagi Masukin Ini sealnya Nah Udah dimasukin Seal atas Masukin sini Masukin lagi Seal bawah Iya Nggorolong Nah Kita ini lagi ya Dimasukin ini Di ini Ya Jadi ada dua ini Ada dua Nepel Yang satu memang disini Nepelnya itu ada ininya Ya tuh Kalau dilihat itu Ini ada Ada yang untuk ininya Ada yang untuk Selangnya Yang satu lagi memang dia kandas Untuk buat udara doang Setelah ini baru deh Kita pasang selangnya Kayak gini kita pasang Ya tuh Ini selangnya selang silikon yang Bisa di autoclap Banyak tuh di Ini ya Di online shop Terus kemudian kita ini Nah Jadilah ini Satu Ya Nah Setelah jadi Kita tinggal pakai ini Kita tinggal hubungkan Tadi kan ada bagian-bagian yang Ada selangnya Ya ada selang Kita hubungkan Yang satu selang Dengan botol yang satunya lagi Nah Kayak gini Kemudian Kita tinggal pasang ini Ya Kita pasang disini Kemudian kita juga Satu lagi kita pasang Ya Nah Kemudian kita ini Nah Jadi deh Gitu ya Nah Jadi kalau misalnya untuk Untuk nge ininya Untuk nge autoclapnya Kita tinggal masukin ke plastik Kayak gini Ya Kita masukin ke plastik Plastiknya yang tahan panas Biasanya gue pakai yang 0,8 Ya Tebel Plastiknya Plastiknya tebel juga Tuh Nah gini Kemudian Diikat karet Aduh karetnya mana ya Pokoknya diikat karet Kemudian di autoclap Hmm Jadi deh Nanti untuk part selanjutnya Gue bakalan Ini bagaimana cara Menghubungkannya ke Airator Ya Oke Itu dulu Cara ngerakit Bioreaktor Untuk part 1 Ya kebetulan Talent gue Lagi nyuci Ya Ada mahasiswa gue Yang lagi Bantu-bantu Yang mau penelitian juga Tentang TIS Jadi Itu dulu Yang Mau yang ditanyain Silahkan ya Di kolom komentar Ya Insya Allah Nanti Di tahap kedua Baru kita ini Ya bagaimana Ngerancangnya Di Rah Ya Oke terima kasih Dan gue mengucapkan Selamat Menunaikan ibadah puasa Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati